Kepala militer Israel menyuruhkan perang melawan Hamas kepada pasukannya. Seruan ini juga sejalan dengan langkah terbaru mereka yang menempatkan tank-tank untuk membombardir pasukan Hamas yang menguasai jalur Gaza. Salah satu wilayah yang menjadi lokasi penempatan tank adalah area permukiman atau kibuts di Israel Selatan. Para tentara Israel bersenjata lengkap dengan deretan tank disiagakan untuk berjaga di sebuah lapangan. Terkait langkah Israel mengepung Gaza ini, PBB sebenarnya sudah memperingatkan bahwa tindakan ini sangat dilarang berdasarkan hukum internasional. Menurut PBB, pengepungan total akan merampas kebutuhan hidup untuk warga yang ada di jalur Gaza. Tanya itu, Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Volkertul juga sempat mengingatkan bahwa martabat dan kehormatan masyarakat harus dihormati. Eskalasi konflik antara Hamas dan Israel meningkat sejak 7 Oktober 2023. Hamas dikabarkan telah menculik 150 warga dan mengancam akan mengeksekusi mati Sandra jika Israel terus membombardir jalur Gaza. Tak mau kalah, Israel membalas Hamas dengan memblokade akses berbagai kebutuhan pokok mulai dari listrik, air, hingga BBM wilayah Gaza. Memanasnya perang Israel Hamas juga makin meluas ke sejumlah negara. Kelompok Hezbollah yang berbasis di Libanon baru-baru ini juga ikut menyerang Israel dengan rudal. Akibat perang ini hingga 13 Oktober 2023, pasukan Israel melaporkan ada 1.300 warganya yang tewas. Sementara jumlah korban tewas pasukan Hamas naik menjadi 1.500 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!